Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat berjumpa kembali Kawan-kawanku dimanapun anda berada Semoga keadaan kalian semua sehat-sehat walafiat Baiklah pada video part 3 ini Saya akan kembali membuat video tutorial mengenai Photoshop part 3 Video ini memang sudah lama ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan sekalian Karena video tutorial Photoshop yang pertama dan kedua Kita baru sampai di iDrop Tool Dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang fungsi Tool Dari Sput Healing Brush Tool Kemudian Patch Tool Lalu saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian Cara menginstal Brush Tool Dan juga fungsinya Dan yang terakhir untuk video tutorial ketiga ini Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari Clone Stamp Tool Oke teman-teman sekalian sebelum kita lanjut pada tutorial kita kali ini Saya tentunya kembali memberitahukan teman-teman tentang video channel saya Yaitu Bobo Post TV Channel Bisa teman-teman lihat disini di layar anda Jika anda sudah masuk di channel ini Silakan teman-teman melakukan subscribe Dan juga melakukan like serta komen Dan teman-teman bisa melihat beberapa video-video saya yang ada disini Bisa menontonnya Tapi khusus untuk tutorial Agar teman-teman tidak bingung mencarinya Teman-teman bisa melihatnya Dengan mengklik playlist Disini saya sudah mengkategorikan banyak video Karena konten Bobo Post TV Channel ini Mayoritas banyak konten-konten tentang berita Tetapi ada juga konten tentang tutorial Seperti misalnya tutorial pengenalan Photoshop CS6 Dan tutorial PowerPoint Dan masih banyak lagi tutorial yang kita rencanakan akan buat Untuk tutorial pengenalan Photoshop Teman-teman sekali lagi bisa masuk melalui playlist Lalu cari judul tentang tutorial pengenalan Photoshop CS6 Nah disini teman-teman bisa lihat Baru ada 2 video Karena kita baru memang membuatnya 2 episode Dan nanti setelah menonton video ini Kita akan melihat bahwa sudah bertambah 1 episode lagi Sekali lagi teman-teman Boleh melakukan subscribe Agar teman-teman bisa terus mengikuti perkembangan dari video Bobo Post TV Channel Jangan lupa juga melakukan share dan komen Yang positif Agar teman-teman bisa memberikan masukan Yang baik terhadap video-video saya selanjutnya Dan jangan lupa tekan notifikasi loncengnya Agar teman-teman bisa selalu mendapat Menjadi orang yang pertama Menonton video-video terbaru dari Bobo Post TV Channel Baik Sekarang saya akan menjelaskan Fungsi dari tools yang ini Yaitu Spot Healing Brush Tool Kita klik filenya Lalu kita buka Kemudian kita Mengambil file yang ini Bisa langsung saja ya Kemudian kita drag Oke Setelah itu kita akan mencoba Menghapus tulisan ini Dengan menggunakan Spot Healing Brush Tool Jadi sebelum saya mempraktikan Saya menjelaskan sedikit Bahwa fungsi dari Spot Healing Brush Tool ini Adalah Untuk menghapus tulisan Dari Gambar yang Ada dalam layar kita ini Jadi dia tidak akan Menghapus Menghapus Karakter Yang tidak mempengaruhi Backgroundnya Jadi hanya tulisannya saja yang dihilangkan Baik kita coba menghapus Kita klik Spot Healing Brush Tool Lalu kita arahkan Kursor ke sini Lalu kita Ukur dulu Besar dari lingkarannya Ukurannya Sesuai dengan jumlah Besarnya tulisan yang ada Jangan lupa Teman-teman Sebelum melakukan penghapusan Kita perbesar dulu Gambar ini dengan Menekan tombol Navigasinya Lalu kita coba Mengukur ini Misalnya kita ambil yang 100 Lalu kita Ini terlalu besar Kita bisa Perkecil lagi Supaya Dia menyelesaikan Seperti ini Jadi kita ikut Kita putihkan Sambil di drag Jangan dilepas Oke dilepas Oke kita mulai lagi Ini kalau masih Dirasat besar Yang Bayang hitamnya Masih bisa diperkecil lagi ya Kita perkecil lagi Misalnya masih besar Oke Kita put Oke Sudah sesuai Seperti itu Teman-teman Kita klik Oke Jadi ini caranya Menekan ini Lalu ada Tanda plus itu Di layar Lalu kita Tekan Klik Kiri Sambil drag Jangan dilepas Mengikuti Arah tulisannya Seperti itu Oke Oke Dilepas Siada dimulai Lagi dari situ Ini jangan dilepas ya Kawan-kawan sekalian Jangan dilepas Oke Dikirakan Seperti itu Nah Kalau masih ada Diulang lagi Ini Sekiris Sisa Ini lagi Mengikuti Tinggi dan lebar Tulisannya ya Oke Ya Oke Ini kalau masih Malum bersih Di Drag lagi Seperti itu Ya Jadi Terlihat Tulisannya Terhapus Dan Backgroundnya Tidak Mengalami Perubahan Ya Tetap Warna putih Abu-abu Seperti ini Kawan-kawan sekalian Jadi bisa dilihat Fungsinya Memang Agak Mudah Sekali Digunakan Baik Saya kira bisa dilihat Ya Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Fungsi tools Yang berikutnya Yaitu Patch tool Kalau yang Healing brush tool ini Nanti teman-teman Coba nanti Search yang sendiri Saya tidak menjelaskan Karena jarang Saya menggunakan Tools yang ini Termasuk Dua Tools yang lainnya Yaitu content aware Most tool Dan red eye tool Saya hanya menjelaskan Yang patch tool saja Baik Ini kita Kita close dulu Oke Sudah usah di save Kita Klik file kembali Lalu kita Buka Dokumen Kita Sekarang saya Akan menggunakan Gambar yang kedua Oke 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 Kita Akan menggunakan Patch tool Jadi fungsi dari Patch tool ini Adalah Kita ingin Menghilangkan Butiran Yang ada di Wajah gambar ini Atau Anggaplah ini Jarawat Jarawat ya Atau Bintik-bintik hitam Yang ada di wajah ini Dengan Menggunakan Patch tool Ya Jadi kita Perbesar dulu Kembali lagi Tekan Tombol Navigasinya Kita Perbesar Lalu kita Akan Disini Sudah kita Tekan Patch tool Oke Lalu kita Arahkan Kursor kita Kesini Lalu kita Buat lingkaran Kesini Kita klik Kiri Tahan Lalu kita Drag Seperti ini Oke Lepas Itu ada Arah panah Ke kanan Bisa juga Kita Melawan Arah panah Tidak apa-apa Kita Klik Ke dalam Sini Tahan Ya Oke Saya ulang Lalu kita Arahkan Keluar Panah Begitu Tahan Lalu Lepas Di luar Dia akan Hilang Bintiknya Seperti itu Untuk Menghilangkan Seleksinya Kita Kontrol D Ya Sama Juga Yang ini Misalnya Kita Menghilangkan Ini Oke Kita Klik Kiri Tahan Sambil Kita Buat Lingkaran Ini Kita Lingkari Dia Lepas Lalu Kita Geser Keluar Oke Ini Tahan Klik Kiri Tahan Sambil Lepas Keluar Nah Can Hilang Seperti itu Lalu Kita Kontrol D Untuk Menghilangkan Seleksinya Bisa Juga Misalnya Langsung Tiga Kita Ingin Menghilangkan Yang Tiga Ini Kita Buat Lingkaran Kesini Klik Seperti Tadi Sambil Tahan Lepas Kemudian Klik Lagi Sambil Tahan Geser Ke sana Yang Yang Bersih Ya Setelah Itu Kita Kontrol D Untuk Menghilangkan Seleksinya Kita Lihat Disini Bintik Bintik Itu Hilang Ya Sama Sama Juga Dengan Ini Kita Hilangkan Disini Kita Keser Oke Hilang Kontrol D Lagi Ini Kita Mau Hilangkan Juga Bisa Ya Sini Kontrol D Terus Ada Kontrol Lagi Disini Kontrol D Seperti Itu Oke Jadi Ini Teman Teman Bisa Langsung Praktikan Juga Di Rumah Ya Jika Sudah Di Layar Komputer Bisa Langsung Mempraktikan Jadi Kita Lihat Yang Tadinya Gambar Kita Penuh Dengan Bintik Bintik Hitam Bergerawat Sekarang Kita Sudah Mendapatkan Wajah Yang Bersih Ya Oke Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Fungsi Dari Tools Yang Berikutnya Yaitu Kita Akan Menggunakan Brush Tool Atau Mau Tahu Fungsi Dari Brush Tool Baik Yang Ini Teman Teman Kita Hapus Dulu Ya Kita Hapus Sebelum Kita Menggunakan Tombol Ini Maka Saya Akan Memberitahukan Bagaimana Kita Mengustal Brush Tool Ya Jadi Ini Saya Kembali Kedokumen Kita Yang Ada Disini Ya Ini Saya Sudah Jelaskan Di Awal Bahwa Saya Sudah Meng Search Duluan Di Google Ya Ini 20 Gravity Bruses KBR Jadi Teman Teman Kalau Buka Google Langsung Saja Ketik Di Searching 20 20 20 Atau Terus Gravity Bruses Ya Nanti Disitu Dia Akan Muncul Nanti Teman Teman Langsung Download Saja Itu Mudah Dilakukan Saya Sudah Mendownload Gravity Bruses Ini Sekarang Saya Memperlihatkan Cara Memperlihatkan Bagaimana Kita Mengistar Jadi Pertama Tama File Kita Ini Yang Ini Kita Copy Disini Kita Copy Dia Ya Lalu Kita Mencari Lokasi Dimana Keberadaan Dari Photoshop Yang Kita Gunakan Karena Photoshop Yang Saya Gunakan Nala Portable Ya Dia Biasanya Ditempatkan Di C Kita Cari Di C Klik Kemudian Program File Ambil Yang Ini Ada Yang X86 Klik Disitu Lalu Kita Cari Photoshop CS6 Ini Photoshop CS6 Kita Klik Sini Lalu Kita Akan Mencari Preset Ini Ada Preset Tulisannya Kita Tekan Preset Sudah 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 Kita Cari Folder Yang Namanya Bruses Ini Ada Bruses Kita Klik Disini Lalu Kita Paste Disini Ya Saya Sudah Mempastainya Teman Teman Disini Yang Tadi 20 Graffiti Bruses ABR Ya Setelah Ini Dipasti Disini Ya Kita Kembali Membuka Lembar Kerja Kita Kembali Kita Menklik File Lalu Kita Klik New Ya Seperti Biasa Bukan OK Lalu Kita Klik Biasa Oke Kita Kuat Dia Menjadi Portrait Dan Memutar Lembar Kerja Kita 90 Derajat Yang Cara Cari Sudah Saya Tentukan Setelah Itu Bisa Bisa Sedikit Setelah Setelah Kita Akan Menginstall Bruses Kita Yang Sudah Kita Simpan Di Photoshop Yang Ada Di Graffiti Kita Tadi Jadi Kita Klik Dulu Ini Bruses Kemudian Kita Klik Ini Kemudian Klik Lagi Gambar Yang Ini Seperti Roda Roda Ini Ini Bisa Diperiksa Dulu Ya Ini Tadi Belum Ada Belum Ada Yang 20 Graffiti Tadi Ini Kita Lihatkan Jadi Kita Klik Ini Oke Setelah Itu Kita Cari Load Ini Load Bruses Kita Load Loading Oke Begitu Lalu Kita Cari Yang 20 Ini 20 Graffiti Bruses Sardr Ini Dia Langsung Menuju Ke Folder Yang Kita Tuju Karena Saya Sudah Sering Menggunakan Ini Kalau Tidak Teman Teman Tadi Bisa Langsung Mencari Dulu Dari C Lalu Sampai Ke Proses Tadi Ini Tidak Klik Klik Dua Kali Disini Oke Kalau Sudah Kita Lihat Di bawah Apakah Sudah Ada Ini Teman Teman Sudah Ada Yang Tulisan 2500 Itu Oke Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Teman Teman Maka Kita Akan Sebelum Menggunakannya Kita Terlebih Dahulu Menambah Dulu Layar Ini Gunanya Sebentar Kalau Kita Tidak Menambah Layar Maka Kita Tidak Bisa Memindah Menindahkan Proses Kita Jadi Ini Kita Buka Layar Bar Dulu Klik Disini Oke Klik Nanti Dia Muncul Layar Baru Seperti Ini Setelah Itu Kita Klik Kembali Ini Prosesnya Lalu Kita Pilih Salah Satu Yang Disini Ya Terserah Yang Mana Saja Nanti Teman Teman Menyesuaikan Sesuai Dengan Kebutuhan Teman Teman Klik Lalu Tindakan Kesini Oke Klik Saja Situ Jadi Nanti Dia Bentuknya Seperti Itu Ya Jadi Ini Kalau Tidak Diakjukan Ya Ini Mesti Bisa Digeser Geser Ya Itu Yang Saya Masuk Tadi Kalau Dibukakan Layar Baru Maka Ini Bisa Kita Geser Geser Teman Teman Tapi Saya Ulan Ya Ini Misalnya Saya Hapus Dulu Oke Kita 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 Menggunakan Brustle Tadi Ini Brustle Lalu Kita Langsung Letakkan Disini Teman Teman Sekalian Ini Ketika Mau Digeser Geserin Tidak Bisa Ya Makanya Jangan Lupa Selalu Teman Teman Selalu Menambah Menambah Layar Baru Ya Menambah Layar Baru Sebelum Teman Teman Menggunakan Brustle Ini Jadi Kalau Kita Menambah Layar Baru Misalnya Lalu Kita Kembali Menggunakan Tool Sini Lalu Kita Simpan Oke Kita Klik Kembali Yang Ini Bisa Digera Gerakan Karena Dia Berada Di Layar Baru Kalau Yang Di Atas Ini Tidak Bisa Kita Gerakan Ini Masih Bisa Kita Pindahkan Oke Sampai Disitu Saya Kira Sudah Paham Teman Teman Untuk Kursi Yang Ini Selanjutnya Ini Kita Close Dulu Sebelum Kita Menggunakan Lagi Tools Atau Menjelaskan Tools Yang Berikutnya Yaitu Clone Stamp Tool Ya Ini Nanti Teman Teman Bisa Membedakan Fungsi Antara Clone Stamp Tool Dengan Fungsi Dari Spot Hailing Tool Yang Pertama Tadi Baik Saya Akan Mengambil Kembali Lembar Atau File Latihan Yang Sudah Kita Siapkan Kita Kembali Lagi Mengambil Like Kita Kembali Mengambil Gambar Yang Tadi Kita Membuka Dulu Lembaran Kerja Baru Biasa Oke Kemudian Kita Seperti Biasa Ya Putar Dia Seperti Biasa Lalu Kita Unrut File Tadi Dengan Menggunakan Nomor Click Place Oke Kembali Lagi Di Gambar Ini Oke Cekkan Tombol Mascul Nya Setelah Ya Setelah Itu Kita Perbesar Lagi Gambar Ini Baik Kita Akan Menggunakan Tombol Ini Untuk Misalnya Menghapus Gambar Ini Tapi Dengan Mengambil Background Yang Ada Disini Jadi Misalnya Kita Ingin Dia Putih Saja Maka Kita Klik Diputih Kalau Kita Mengambil Background Yang Ada Disini Misalnya Down Yang Ada Disini Itu Kita Alt Sambil Klik Tekan Tombol Alt Lalu Nanti Lepas Baru Arahkan Kesini Sambil Diklip Jadi Contohnya Seperti Ini Teman Teman Kita Klik Disini Kita Klik Close Tantong Oke Setelah Itu Misalnya Kita Mau Menghapus Gambar Ini Tapi Dengan Background Putih Kita Tekan Alt Dulu Disini Ya Kalau Sudah Ada Tanda Seperti Bintang Seperti Seperti Loro Itu Kita Klik Disini Klik Satu Kali Lalu Lepas Lalu Kita Klik Disini Ya Kita Klik Disini Ini Karena Masih Terlalu Kecil Bisa Kita Berbesar Dulu Ini Ya Saiznya Oke Kita Berbesar Seperti Ini Kita Klik Disini Oke Sudah Sesuai Kita Hapus Seperti Ini Teman Teman Karena Tadi Kita Menginginkan Dia Yang Berwarna Putih Klik Lagi Dapat Tekan Alt Lagi Klik Lepas Sama Sama Lalu Kita Hapus Lagi Ini Oke Ya Kita Lagi Klik Lagi Ini Belum Berharus Murni Ya Kita Kasih Full Berarti 100% Hardness Ini Kita Pakai Saja Yang Ini Supaya Dia Hapus Murni 100% Oke Jadi Kita Coba Klik Lagi Hapus Sampai Tidak Berbekas Teman Teman Kayak Ini Ini Hapus Sambil Ini Ditekan Ya Lagi Lagi Biasa Lagi Tekan Alt Setiap Kali Muncul Ada Seperti Layar Tembak Itu Berarti Saya Sedang Menekan Tombol Alt Oke Hasinya Hapus Ya Hapus Hapus Jadi Dia Terhapus Lagi Oke Misalnya Ini Saya Tekan Di Gambar Down Ini Teman Teman Misalnya Saya Hapus Lagi Misalnya Saya Letakkan Sini Lalu Tekan Alt T Lalu Klik Kemudian Saya Hapus Kesini Makanya Dia Berpindah Kesini Jangan Tuan Saya Perhatikan Jangan Dia Menutupi Huruf Itu Tapi Dia Mengambil Gambar Down Yang Ada Di Yang Ada Di Tempat Saya Klik Awal Tadi Jadi Kalau Kita Klik Lagi Disini Lalu Kita Hapus Lagi Gambar Ini Maka Dia Akan Gambarin Lagi Jadi Itu Bedanya Kalau Yang Tombol Yang Pertama Tadi Kalau Kita Menggunakan Spot Healing Brush Tool Tadi Yang Ini Maka Dia Hanya Menghapus Karakter Turutnya Yang Di Depan Tapi Kalau Kita Menggunakan Ini Maka Dia Akan Menyesuaikan Dengan Background Dimana Kita Meletakkan Fungsor Kita Yang Pertama Ini Jadi Kalau Kita Menghapus Gambar Ini Dengan Menggunakan Background Yang Bisa Dengan Menggunakan Tombol Clone Stump Tool Sebenernya Sebenernya Bukan Hanya Tulisan Gambar Yang Ada Dalam Sini Juga Semua Bisa Kita Hapus Ya Selesaikan Ini Kalau Saya Gerakan Terus Tanpa Saya Lepas Klik Kirinya Maka Semua Gambar Yang Ada Disini Akan Dia Terhapus Ya Kalau Sudah Mencuk Gambar Baru Lagi Bisa Kita Kembalikan Kita Hapus Ini Tanpa Kita Melepas Supaya Cepat Teman Teman Ini Sudah Hapus Sudah Bersih Oke Jadi Begitu Ya Jadi Dia Bersih Oke Teman Teman Sekalian Jadi Sudah Bisa Melihat Perbedaannya Dan Untuk Tutorial Part 3 Atau Bagian 3 Kali Ini Sudah Cukup Sampai Disini Teman Teman Dan Sebelum Saya Mengakhiri Tutorial Ini Terlebih Saya Kembali Mengingatkan Teman Teman Sebaiknya Mengunjungi Video Channel Saya Yaitu Bobo Post Tv Channel Lalu Untuk Mendapatkan Video Video Yang Teman Teman Cari Misalnya Untuk Tutorial Teman Teman Tinggal Mengklik Playlist Kemudian Nanti Dia akan Muntuh Seperti Ini Nanti Teman Teman Tinggal Lihat Disini Playlist Apa Saja Yang Ada Dan Disini Ada Tutorial Lain Juga Ada Penyelan Photoshop Juga Ada Perjalanan Blog Dan Lain 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 Ada Musik Dan Dan Paling Banyak Memang Konten Berita Jangan Lupa Teman Teman Lain Share Video Saya Di Media Sosial Teman Teman Kalian Dan Berikan Masukan Yang Positif Di Like Dan Juga Di Comment Serta Jangan Lupa Selalu Menekan Notifikasi Lonceng Baik Selamat Berjumpa Lagi Nanti Di Video Tutorial Selanjutnya Yaitu Bagian 4 Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima